Intro Oke Nah ini dia masih dalam pembahasan-pembahasan keluarga-keluarga Telecaster Yang gue pegang ini adalah Yang terbaru Dan yang merupakan pengganti dari seri standar Fender Telecaster yaitu Fender Player Series Telecaster Nah ini sebenarnya gak baru-baru amat udah keluar 1-2 tahun ya Tapi karena kita lagi membahas keluarga-keluarga Telecaster disitu Maka sekalianlah tipe-tipe seperti ini Dipertontonkan Supaya apa? Supaya kita bisa merasakan Nanti di video berikutnya Perbedaan-perbedaan dari Fender Klasik Fender Vinterra Fender Player Klasik Vibe Dan Tokai China Dan Tokai Japan Tapi sekarang kita akan berbicara mengenai Fender Player Telecaster ini Nah Perbedaan apa sih Yang didapatkan dari seri ini dengan kemarin yang kita sudah bahas Yaitu Klasik 60 Telecaster Yang pertama Fender Player Telecaster ini Bodinya Sama-sama menggunakan Alder Itu bukan perbedaan Ini persamaan ya Sama-sama menggunakan Alder Sama seperti kemarin Klasik 60 Nah Alder nya berapa piece? Ini kan Citro nih Gue gak bisa lihat dengan jelas Tapi kelihatannya 3 ya 1 2 3 Ini 3 nih 1 2 3 piece Nah 3 piece Memang kalau untuk Meksiko 3 piece itu standar Ya umum Umum Jadi kemarin kalau kita ada Tokai Harga 5,6 juta Dapat 2 piece Menurut gue itu di luar umum Itu tidak umum Ketidak umuman Bukan pengumuman Bukan keumum-umuman Kalau ini Umum Ya Jadi dapatkan 3 piece Jangan bilang jelek Sembaraan itu yang ngomong Memang umum 3 piece Harga-harga segini Oke Kemudian Fred 22 Kemarin kan kalau classic series Flat 21 Dia flat 22 ya Karena ini adalah Player series Radius juga beda Kemarin kalau classic series Radius 725 Ini radius 9,5 Lebih flat Ya Lebih flat Dan mungkin Lebih disukai oleh Masyarakat umum Kemudian Yang ketiga Kalau kemarin Dia di belakang Disininya di cat Glossy Dengan warna ember Ini menggunakan warna natural Dan Satin finish Nah Shape nya juga beda Kalau kemarin Dia pakai C shape Yang fender Classic 60 Kalau di player ini Dia menggunakan Modern C shape Apa itu modern C shape Lebih tipis lagi Nah Apakah tipis itu enak Bagi sebagian orang Atau bagi masyarakat umum Atau bagi masyarakat pada umumnya Atau bagi pemain gitar pada umumnya Atau bagi customer pada umumnya Banyak orang bicara Saya mau yang tipis Tipis lebih enak Sebenarnya belum tentu Karena itu genggaman Setiap orang itu berbeda Ya Tipis enak gak Martabak tipis sama martabak tebal Enak mana Enggak semua orang suka Martabak tipis kering Ada suka martabak-martabak yang tebal Karena kolesterol lebih naik Ya Mentega-mentega lebih banyak Nah Ini tapi apapun itu Ini Lebih tipis Ya Lebih tipis karena ini adalah Modern C Dan ini satin Kemudian perbedaan Ada di pickup Kalau kemarin menggunakan Vintage single coil pickup Yang ada di classic 60 itu Fender classic 60 Kalau disini menggunakan Alnico 5 pickup Yang lebih modern Ya Ini Alnico 5 pickup Yang lebih modern Yang memang didesain Untuk player series Nah Yang terakhir Perbedaan dari bridge Ini bridge nya bukan Model-model barrel bridge lagi Tapi sudah yang lebih modern Six saddle bridge Ya Jadi sebenarnya Dari belakang String through Tapi nih Modelnya Six saddle Bukan barrel Ya Nah itu sih perbedaannya Dengan classic series Ini harganya cuma 11 juta Memang Vender Tidak pernah salah Ya Kalau beli vendor itu salah Mungkin kita harus Menyalahkan diri sendiri Ya Vender Tidak pernah salah Tapi Bukan berarti merek Di luar vendor itu Tidak ada yang bagus Banyak juga Merek di luar vendor Yang bagus Tapi vendor ini Pada umumnya adalah Memang pilihan-pilihan orang Yang baru Memiliki gitar-gitar pertama Kan Tidak ada salahnya Sebelum beli gitar lain Beli vendor Itu kan umum Itu jamak Ya Nah Seperti apa suaranya Kita dengar Tidak ada yang di luaranya 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 Tidak ada yang di luarany Tidak ada yang di luaranya Tidak ada yang di luaranya Tanpaihad Tidak ada yang di luaranya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton